Ngomongin yang lebih serius, mau gak? Iya, maaf ya. Aku taruh dulu ya, aku taruh dulu ya. Ini kan kemarin lagi heboh banget. Maaf ya, mau dibahas atau gak boleh ya? Keserah. Yang kemarin sama salah satu temen kita lah. Ya, ada masalah. Sama Billy Saputra. Kita sebutin aja ya. Itu banyak yang ngomong, laporan itu apakah benar atau tidak? Itu kita baru pertama kali dalam hidup kita ketemu sama Billy ya. Ya, kebetulan satu pekerjaan. Iya, begitu ketemu saya, kita kan harus hormatin kan yang bawa acara kita sapa kan. Sorry, maaf, maaf. Di on cam gini atau di rang persiapan? Bukan, kayak begini tapi di belakang, di situ. Oh, jadi belum mulai syuting gitu? Belum masuk. Baru kenalan. Baru masuk, baru belum masuk ke sini kita sapa lah. Aku sapa, halo Billy apa kabar? Udah selesai, aku balik muka ngeliat ke panggung. Ya kan, tiba-tiba dia ngomong kata-kata yang kotor ke istri. Ke istri. Ya, dia ngomong kata-kata. Aku langsung, apa namanya, ku konfirmasi lah. Balik aku muka, aku kan mau tau. Ini betul. Takutnya salah dengar. Takutnya aku salah dengar. Istriku juga udah shock kayak gitu kan. Karena kan sebelum kita bikin YouTube, ya kan. Kita bikin channel, aku kasih jelaskan sama istriku. Ini ada kata-kata yang gak boleh kita ucapkan. Ya, ya, ya. Jadi kan istriku bukan warga negara Indonesia, bukan bahasa aslinya. Ya, ya, ya. Walaupun sekarang lagi proses warga negara, tapi kan masih belum ngerti semua bahasa. Jadi ku kasih tau, ini gak boleh diucapkan. Ini kata-kata kotor, gak baik. Dan yang diucapkan oleh Billy, saat itu kata kotor itu. Kata kotor itu kan. Ke istri. Ya, salah satu kata-kata kotor itu. Jadi istriku shock. Habis itu aku dengarkan. Setelah aku konfirmasi, aku dengarkan lagi. Ternyata sampai diucapkan sampai total tiga kali. Habis itu, karena dia ngomong kayak gitu. Ya, aku respon, aku tegur dia ya. Aku tegur baik-baik. Aku bilang, aku kan sopan sama kau, gak ada, gak ada ngomong gak betul, ya kan. Hargailah aku, ya. Dia omongin gitu, satu itu juga. Ngomong gitu ke dia. Satu itu juga, terus. Ini yang ku omongkan ini ada saksi banyak, ya. Ini bukan ada ditambah, dikurang, tidak ada. Saksi banyak, rekaman pun ada. Karena saat itu kamu ada tim perekam juga. Jadi ada, bukan. Jadi kebetulan kan kemana-mana karena kita youtuber, jadi ada tim youtube. Kita yang ikut. Oke, oke, oke. Jadi kebetulan, semua ini serbang cepat sekali kejadiannya. Terus, terus, terus. Jadi, rekaman pun ada dia ngomong seperti itu. Aku tegur dia juga bilang, gak boleh ngomong kayak gitu, ya kan. Terus, dia jawabannya apa? Jawabannya, dia sering ngeliat istriku ngomong-ngomong kotor, katanya. Dia bilang. Dia bilang, udah kita tegur baik-baik, sikapnya gak baik, gitu. Sikap perilakunya dia tuh, gak boleh lah ngomong istri orang kayak gitu. Katanya ada pengusiran juga? Ada juga. Aku gini, aku sebagai menantu, aku punya tanggung jawab ke mertuaku. Aku punya tanggung jawab ke istriku, ya. Kan kita harus jaga harga diri dan martabat istri kita, ya. Oke, oke. Kita kan gak mungkin gak kita jaga harga diri istri kita. Nanti mertua kita tanya, anakku ini kubesarkan. Ya, kubesarkan. Kutitipkan ke kau. Sebagai menantu, anakku dihina sama orang. Dicemarkan nama baiknya. Kenapa kau diam aja? Kita kan gak bisa terima kayak gitu. Ya, ya. Daripada kita emosi, kita jadi berantakan. Mendingan, udah. Kita tahan, kita lapor polisi. Biar nanti pihak kepolisian lah yang menentukan apa. Oke. Tapi, satu hal pasti. Kita bukan ada kepentingan apa-apa di sini. Kalau dia minta maaf, dia sadar. Mau kita punya bukti, mau kita punya rekaman. Kita gak ada masalah. Emang sampai sekarang tidak ada komunikasi lagi? Kita memang tidak kenal. Permintaan maaf dari? Kita memang tidak kenal. Dia juga belum ada minta maaf atau ngajak dialog ini belum. Karena aku gak minta apa-apa, Rapi. Dia buat video aja di mana aja. Yang penting dia sadar. Dia sadar, dia ngomong, udahlah selesai. Oke, oke, oke. Kita gak penting lah. Jadi ini... Orang dateng jumpa-jumpa kita gak usah juga lah. Jadi sudah laporan masuk polisian. Atas tuduhan? Penghinaan dan penyemaran nama baik. Oke, oke, oke. Oke, tadi belum dijelasin pengusirannya tuh kayak gimana sih? Jadi begitu kita... Dia ngomong-ngomong kayak begitu kan... Saya gak terima ya, gak terima. Habis itu diusir sama dia. Udah jangan di sini lagi keluar ke lain gitu. Kayak gitu. Jadi gak jadi syuting? Memang gak jadi, gak jadi syuting. Gak apa-apa. Kita gak jadi syuting. Kita senang sebetulnya dipanggil TV. Kita senang ya. Kita udah 2-3 tahun... Sama TV, sama YouTube. Kita bikin YouTube. Kita happy lah. Kerja kita happy. Tetapi kalau orang usir kita ya gak masalah. Tapi orang TV-nya baik kali ya. Dia jumpain kita. Minta maaf atas perilaku Billy. Masa harus harga diri istri saya... Dengomong-ngomongin kayak begitu. Kan gak baik ya. Semua orang di... Kita kalau yang punya istri. Yang punya ibunya. Perempuan ya. Gak janganlah kita hina-hina perempuan ya. Oke, oke, oke. Mau anak perempuan. Kakak perempuan. Adik. Mama. Gak ada salahnya perempuan Arby. Hina-hina kayak gitu. Kita simple kok sebenarnya. Oh. Ini ajalah mungkin... Ya mudah-mudahan masanya cepat selesai. Yang diinginkan sama pihaknya Robby kan... Kalau memang itu ya permintaan maaf aja. Dan dia pun... Kalau udah minta maaf udah gak akan dibutuhannya lagi. Ngapain Rapby? Kita hidup kan cuma sekali ya. Kita gak mau susah ya. Kita gak mau ribut-ribut. Kita bikin konten pun mau ketawa-ketawa. Dan kalau mau minta maaf gak usah juga kayak orang harus syarat-syarat ketemu. Enggak usah. Kita gak mau itu semua. Mendingan aku ambil keputusan. Udah lah. Lapor ke polisi. Biar pihak kepolisian yang memberikan apa ya. Jalan keluar lah ya. Kan mereka yang memang mengeri. Nanti biasanya kalau polisi gitu. Nanti biasanya pihak polisi itu akan mediasi. Akan lu manggil. Ada misalnya dipanggil, dipanggil. Nanti dikonfrontir. Masalahnya apa. Kalau memang mau diselesaikan disitu. Biasanya diselesaikan disitu. Mudah-mudahan ini permasalahan. Ya mudah-mudahan cepat selesai lah masalahnya. Gak enak juga ya. Sama pekerjaan sini. Ada klas-klas seperti ini ya. Sambil ke kepolisian juga ya. Ya mudah-mudahan ada etikat baik juga. Dari pihak Billy-nya juga mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan. Biar cepat selesai kita doain masalahnya.